Aksi oleh kota Solo, Gibran Raka Peming Raka yang marah dengan seorang anggota Pas Pampres beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan. Bahkan tidakkan Gibran dinilai telah mencoreng wibawa TNI. Menanggapi hal ini, Gibran menegaskan bahwa dirinya menjaga wibawa warganya yang menjadi korban penganianyaan oknum Pas Pampres tersebut. Untuk dikitawi pada Jumat 12 Agustus lalu, saat anggota Pas Pampres bernama Hari Misbah akan menyampaikan pernyataan pada awak media, Gibran menarik masker hari hingga terputus. Aksi Gibran ini kemudian menjadi trending di media sosial Twitter. Beberapa warganet mengapresiasi ketegasan Gibran, tapi ada juga yang menilai sikapnya berlebihan dan telah mencoreng wibawa TNI. Dikutip dari Kompas.com, Gibran mengatakan aksinya semata-mata hanya melindungi warganya dari arugansi oknum Pas Pampres tersebut. Gibran menegaskan tindakan Hari Misbah secara jelas, kasar terhadap warganya sendiri. Untuk itu, Gibran menjaga wibawa korban. Sementara itu sebelumnya, Komanden Pas Pampres Marsda Wahyu Hidayat Sujat Miko telah meminta maaf kepada Gibran atas perbuatan anggotanya. Wahyu pun berjanji akan memberikan sanksi pada anggotanya tersebut. Menanggapi sanksi yang akan diberikan kepada Hari Misbah, Gibran memilih tak berkomentar dan menyerahkannya pada internal Pas Pampres. Sebagai informasi, oknum anggota Pas Pampres tersebut telah melakukan kekerasan pada seorang sopir truk di wilayah Manahan, Kota Solo. Aksi Pas Pampres tersebut kemudian diviralkan lewat media sosial Twitter dan mendapat tanggapan langsung dari Gibran. Gibran juga mengatakan bahwa dirinya telah mengantongi rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kekerasan anggota Pas Pampres tersebut. Komunikasi dengan Komandan berarti sudah ya Mas ya? Sudah dilakukan dengan komunikasi dengan Komandan Pas Pampres? Sudah gampang lah. Berarti Mas Gibran tahunya dari laporan atau dari CCTV? Semua laporan warga itu kan saya terima. Tidaklah, tidak tinggi, melepuh. Warganya nyebut, berarti saya gak seluruh. Bapak emang KTP ingin di, pokoknya kerja ini di Solo. Saya minta tolong ya Mas, Bapak emang sudah tidak datang. Bapak emang tadi merasa terkegang dan terinfektivitas. Kodibang Bapak emang tadi ya. Saya juga sayang, mungkin ini juga. Sim, berarti baru juga dikembalikan tadi? Oh, ya itu ini orang viral, orang minta maaf dan gak mungkin kembalikan sih. Demikian informasi kali ini. Nah, tekan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!